Belak-belakan, Sarwendah ungkap uang jajan Betran Peto yang setara UMR Jakarta. Sarwendah, ibu dari Betran Peto, dengan jujur mengungkapkan berapa uang jajan yang ia berikan untuk putra pertamanya, yang akrab di Sapa Onyo. Dalam sebuah podcast di Youtube Kiki Saputri, Sarwendah bercerita bahwa uang jajan Onyo diberikan setiap bulan, bukan harian. Aku kasih dia bulanan, gak perhari. Uang bulanannya sudah pasti. Kalau dia ada pekerjaan tambahan, itu sudah jadi uang pegangan dia sendiri, kata Sarwendah, dikutip dari Youtube Kiki Saputri Oficial, Selasa, tanggal 15 Oktober tahun 2024. Menariknya, uang jajan Betran Peto dalam sebulan setara dengan upah minimum regional, UMR Jakarta, sekitar 5 juta rupiah. Uang jajannya setara UMR, jadi uang jajannya memang masuk kategori UMR, ungkap Sarwendah. Namun, ia menjelaskan bahwa uang tersebut belum termasuk kebutuhan lain seperti bensin dan biaya tambahan lainnya yang diperlukan Betran. Menurutku, uang jajannya belum termasuk bensin dan kebutuhan lainnya, itu hanya untuk dia saja, tambahnya. Selain uang bulanan, Betran juga sering mendapatkan uang tambahan saat dia pergi bersama ayahnya atau dengan teman-temannya. Kadang ayahnya ajak jalan-jalan atau dia keluar dengan teman-temannya, jadi ada uang tambahan lagi, lanjut Sarwenda.